Hai sahabat bitengah Jumpa lagi di tengah Semoga hari ini kita tetap diberkati Kita tetap mencoba Apapun yang tidak kita inginkan Amin Hari ini hari terakhir kita Di rumah Mbak Silas Karena besok kita sudah balik Jadi Disini juga nanti bitengah Langsung bawa Selimut kita Balik sahabat bitengah Itulah kalau Pak Tengah Padahal disini Sudah disediakan bed cover Tapi dia kalau tidak selimutnya Tidak bisa juga tidur Jadi Selama kita belum balik ke Riau Mbak Silasmi Minta tolong kita Agar tidur di rumahnya Jadi Kita tidur disini Besok kita balik Kita serahkan ke Bapak Nirmala Dan memang Hari-hari sebelumnya juga Memang Mbak Nirmala rajin bersihkan rumah ini Kadang Kalau hidupkan lampu Kalau sudah mulai gelap Bapak Nirmala Pasti hidupkan lampu Santai-santai disini Seperti itu Setelah di tengah Biar rumah kakak tidak Kesunyian kak Jangan sempat kita kosongkan Katanya Jadi ini nanti Kita balik ke Riau Kita serahkan Balik ke Bapak Nirmala Kalau malam hari Seperti itu ya Biar terjaga keamanannya Yang seperti di tengah Jadi Selamat tidur disini Kita tidur di kamar silasmi Nah disini kita tidur Sampai tidur di kamar silasmi Katanya Bebaslah Kak Dimana kakak mau tidur Sama abang Katanya Tetapi Ya Bapak Tengah Lebih bangun Bapak tidur silasmi Sajalah Jadi terima kasih juga Buat adikku Bapak Silasmi Bapak Silasmi Yang sudah percaya dengan kita Yang Apa Sudah percaya dengan kita Bapak Tengah juga Sangat senang sekali Bisa tidur disini juga Bisa jalan juga Selamat tengah Ini dia Selamat tengah Supreng yang tetap Dibawa kemana-mana Jadi ini Kita ambillah Nanti kita bawa Itu bila Nanti kita bawa Karena Kenapa Malam ini Kita tidak tidur disini Tenang ya Tenang Kita tidak tidur disini Sedap Sekali tidur disini Nyenyak Sekali Nah Ini Dan tembillah Nanti dulu Di rumah mamah Ini dibawa terus Bapak Tengah Kalau tidak Selimutnya Dia tidak bisa tidur Jadi beginilah Kalau malam hari Kita disini ya Periksa-periksa pintu dulu Kuncinya sudah apa Semua Apakah tidak Kalau di tengah Ini tempat Jalan sebarang Ini tempat 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 Tidak pernah Apapalagi kita Seperti ini Terima kasih Terima kasih Kalau kita Kalau kita sudah balik Sudah pasti Mamah lah Nanti disini Dengan Moknir malah Semua rapi Pertama Bersih semua Rapi Bersih Tadi Di tengah Unik Dan cantik Di tengah Rasa Ini pelakon ini biasa kita ha terang ya setelah cantik sekali kita rasa apalagi cantik di tengah rasa ya cantik semua cantik cerah dia jadi sebelum tidur di tengah ini lah kebiasaan di tengah-tengah kalau sebelum tidur kita periksa semua pintu-pintu semua kita periksa oh itu dia cantik cantik dia tapi kalau gini bilang lebih dulu lah sini pak ini dibatikan semua yang dua ini yang lain gimana ya jadi kita gak periksa semua itu barang-barang lari di luar seperti misalkan kita itu di tempatan ya tempatannya pun cantik dibikin yang langsung semua begitu dia di tengah beginilah suasananya jadi lampunya seperti ada over-overnya seperti lampunya cantik lah desainnya cantik oke oke asal di tengah jadi di tengah sangat bersyukur sekali dan di tengah juga sangat senang sekali atas berkat yang luar biasa yang dicapai adik kita kakak Sri disini sudah punya tempat tinggal juga di Indonesia yang lebih dari cukup seperti ini semoga nanti walaupun dia nanti balik lagi kemari kita tidak berjumpa lagi karena di tengah sudah balik lagi ke Riau semoga nanti sehat-sehat di Indonesia mulai rejeki dan pastinya tetap diberkati dan bedanya juga makin bagus lagi lah makin banyak digemari seperti itu ya karena di tengah tahu seperti apa perjuangannya hingga sampai ke titik ini sampai di tengah di tengah tahu ya jadi kadang di tengah sedih melihat ya tapi memang dia tipe wanita yang kuat di tengah senang sekali dia pernah tanya seandainya nanti seandainya tadi mendiam bapak masih hidup kak pasti senang sekali bapak lihat kita sudah punya tempat tinggal seperti ini katanya ya kalau kita sudah cerita seperti itu ujung-ujungnya apa nangis sampai di tengah jadi kalau di tengah tidak bisa menahan air mata walaupun di video tapi kalau kakak adik kakak seri dia lebih kuat lagi sampai di tengah dia lebih kuat lebih bisa menahan air mata jadi ini mau siap-siap sampai di tengah mau tidur besok besok kita serahkan pasti rindu gak di tengah suasana ini nanti sangat rindu bila di tengah dan 4 tengah tidur disini teringat langsung kepada mereka ya seandainya mereka disini tadi di tengah sedih juga tapi di tengah senang di tengah bersyukur adik nanti sudah pindah ke Indonesia paling tidak sudah punya tempat tinggal tersendiri seperti ini paling tidak mamak pun mamak mertua kan makin banyak anaknya yang menyayangi dia di kampung dan juga paling senangnya di tengah mamak sudah lebih dekat lagi sudah kumpul lagi dengan anak sudah tambah ya kalau dulu cuma bapak nirmala dengan emak nirmala ini sudah ada juga kakak seri nanti disini pastinya pemilih memang rame tapi kalau anak kan sudah tambah selalu di tengah pasti di tengah lebih bersyukur lagi ya pasti mamak lebih senang lagi seperti itu ya selalu di tengah inilah dia suasananya malam kalau kita disini kadang kalau sebelum mengantuk itu kalau sebelum mengantuk di tengah cerita-cerita dulu sama bapak tengah disini cerita-cerita apa sudah matang sudah mantuk baru tidur seperti itu ya selalu di tengah oke lah mungkin kita besok berangkat sekali lagi terima kasih sudah percaya dengan bapak tengah dan bapak tengah untuk tidur disini ya jadi ku nanti bila balik ke Indonesia sehat-sehat disini sama anak-anak semua bapak tengah selalu berdoa semoga kalian selalu diberkati semua keluarga juga disini ya mungkin sampai disini dulu terima kasih sudah mengikuti kegiatan bapak tengah dan bapak tengah tetap dukung kita ya ingat tetap dimati jalani hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita tetap bersyukur dalam segalaan dan jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain karena itu yang akan membuat kita semakin terburuk tetap semangat jalani hari-hari kita baca-baca selamat menikmati selamat menikmati sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati